Ex-Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo dilaporkan ke KPK atas tiga dugaan suap terkait kasus toasnya Brikdir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Laporan tersebut datang dari sejumlah pengacara yang tergabung dalam Tim Advokat Penegakan Hukum dan Keadilan, Tampak. Tampak melaporkan dugaan suap tersebut ke KPK pada Senin, tanggal 15 Agustus tahun 2022. Pertama, soal dugaan suap yang ditujukan kepada staff LPSK saat berada di kantor Kadif Propam Mabes Polri pada tanggal 13 Juli lalu. Dilakukan salah seseorang dari staffnya Verdi Sambo di ruangan Verdi Sambo di Kadif Propam, kata koordinator tampak Robert K. Timu, Senin, tanggal 15 Agustus tahun 2022, dikutip dari Kompas.com. Robert mengatakan, saat itu salah satu staff LPSK didatangi orang yang memberikan dua amplop coklat dan menyebut titipan dari Bapak. Kedua, dugaan suap berupa pemberian hadiah atau janji oleh Verdi Sambo kepada sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut. Yakni pada mantan sopir istri Verdi Sambo Barada Richard Eliezer atau E, Brigadir Ricky Rizal atau RR, dan asisten rumah tangga, Kuat Maruf. Ia menyebut Verdi Sambo menjanjikan hadiah uang sebesar 2 miliar rupiah. Kemudian yang ketiga soal dugaan suap pada petugas keamanan di kediaman rumah Verdi Sambo. Di mana dikatakan Robert, dari pengakuan sekuriti itu mengaku dibayar sejumlah uang agar menutup portal menuju kompleks rumah Irjen Verdi Sambo. Muncul pengakuan dari petugas keamanan atau satpam kompleks rumah pribadi Irjen Verdi Sambo di Jalan Saguling Il, Jakarta Selatan. Mengaku diminta menutup seluruh portal yang mengarah ke kompleks setelah kasus itu makin ramai. Bayarannya Rp150.000, kata Robert. Laporan dugaan suap tersebut masuk kategori tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Jo Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.